PASCA HUJAN DERAS YANG MELANDA KOTA TARAKAN Pasca hujan deras yang melanda kota Tarakan selama beberapa jam, mengakibatkan satu rumah di RT-20 Keluarahan Sebengkok, tepatnya Gang Patroli, tertimbun tanah longsor yang memakan korban jiwa. Kejadian tanah longsor dan memakan korban jiwa di kota Tarakan pun menuai suaritan dari Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Pada Kamis 5 Agustus pagi tadi, Zainal bersama jajaran terkait langsung melakukan tinjauan bencana longsor yang terdapat di RT-20 Keluarahan Sebengkok tersebut. Zainal mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan wali kota Tarakan terkait dengan tata ruang, hal ini agar pemerintah kota dapat mengontrol lokasi-lokasi leran gunung yang rewan bencana longsor. Zainal juga mengakui, jika kota Tarakan memiliki sedimen tanah yang cenderung berpasir, terutama di area perbukitan dan rawan terjadi longsor, sehingga ia mengimbau agar pembangunan di perbukitan tidak lagi dilakukan. Nantinya pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada keluarga korban yang tertimpa musibah tanah longsor. Bagaimana masalah tata ruang, kemudian daerah-daerah yang lawan longsor, supaya selalu dikontrol oleh instansi atau OPD-OPD yang punya kewenangan di situ, mengontrol untuk melarang membangun di tepi-tepi, tebing-teping. Jadi kita hibuk kepada masyarakat untuk kegiatan membangun, supaya memiliki izin membangun. Dan ada pengawasan dari PMJ juga? Iya, kalau sudah ada izin membangun, dikeluarkan, itu pasti pengawasan ada. Ada bantuan nanti dari PMJ? Ambat keluarga yang tertimpa. Itu pasti, setiap ada musibah itu wajib. Wajib hukumnya. Tui Muhammad melaporkan.